Intro Seorang anak berinisial AT, 39 tahun, tega melakukan tindakan keji kepada ibunya sendiri hingga terluka parah. Kejadian penganiayaan anak kandung terhadap ibunya sendiri terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, 24 September. Intro Kasus ini sudah ditangani oleh Polres Tabes Makassar, namun pelaku kemudian diserahkan ke rumah sakit jiwa. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasut Reskrim Kompolo Devi Sujana yang menyebutkan pelaku sedang berada di rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan. Pemeriksaan kesehatan mentalnya dilakukan untuk menentukan proses hukum akan berlanjut atau tidak. Jadi terkait perkara tersebut, anggota Reskrim Polres Tabes sudah mengamankan pelaku, kita bawa ke kantor. Kita juga sudah melakukan pubah atau wawancara terhadap keluarga korban ataupun tetangga-tetangganya. Nah dari hasil disini juga kita selama di kantor, pelaku selama di kantor, kemudian juga dari keluarga korban yang juga merupakan keluarga pelaku diperoleh informasi bahwa pelaku ini sebelumnya pernah mengalami gangguan kejiwaan. Ya dan juga pernah beberapa kali berobat, sehingga terhadap pelaku tersebut tadi malam kita koordinasi dengan dina sosial, dina sosial kota untuk melakukan observasi di rumah sakit jiwa. Jadi tadi malam juga untuk pelaku kita bawa ke rumah sakit jiwa untuk observasi apakah ada gangguan kejiwaan atau tidak terkait dengan perbuatan tersebut. Untuk hasil penyelidikan sementara motifnya? Motifnya jadi emang ini untuk korban belum bisa minta keterangan, kemudian juga untuk menyakitkan langsung sebelum kejadian juga sementara ini belum kita dapatkan. Tapi dari keterangan pelaku sendiri, wawancara kita aja ngobrol bahwa pelaku ini kesal disuruh ngecuci piring. Ya dari hal tersebut maka di sifat kami ini perlu di observasi ke rumah sakit jiwa untuk mengecek apakah yang bersangkutan bisa bertelajabat atau tidak terhadap perbuatannya. Itu berdasarkan keterangan dari keluarga juga, keluarga pelaku maupun ini kan termasuk keluarga korban juga maupun dari tetangga sekitarnya. Tapi kita perlu adanya hasil dari rumah sakit, dari dokter forensik bagaimana sebenarnya secara medis. Terkait motif dari aksi ini, diketahui pelaku merasa kesal kepada korban saat disuruh untuk mencuci piring. Ketika kejadian berlangsung, pelaku menyerang ibunya menggunakan senjata tajam. Warga yang mengetahui kejadian itu berusaha menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit. Pihak kepolisian memastikan ibu pelaku selamat meskipun mengalami luka bacok.